Halo sahabat kemavis, tau gak hari ini aniversi madura united lho yang ke 5 tahun Pastinya sahabat kemavis penasaran dong dengan ucapan para pemain dan supporter Bukan hanya itu lho, ada cerita dan kesan juga dari mereka Ini dia, check it out Happy anniversary yang ke 5 untuk madura united Semoga madura united mampu meraih prestasi tertinggi di kancah sepa bola nasional Dan juga tentu bisa membanggakan seluruh masyarakat madura dimanapun berada Bravo madura united Selamat molang areh untuk madura united yang ke 5 Semoga semakin profesional, semakin berprestasi Selalu menjadi kebanggaan orang-orang madura Madura bersatu Selamat ulang tahun buat tim madura united yang ke 5 Semoga makin kompak, makin jaya dan semakin berprestasi Amin Sesuatu yang berkesan selamat di madura united Pada waktu pertandingan mau lawan pesela Biala Indonesia atau Biala Presiden Amin dua, Rama selepas latihan di bangkalan Tiba-tiba Gagirama sakit engkel Tidak tahu kenapa Malam memaruh besar Terus besoknya kita mau TW ke Gersik Coba lapangan, usahanya kita main Selamat malam itu Pak manager telpon suruh periksa ke Surabaya sama dokter Dan malam itu juga aku tes darah Hasilnya Asam murad Lucu, tapi gimana ya Berkesan-berkesannya itu Waktu pak manager sama presiden klub telpon suruh Gimana caranya Rama lawan lamungan tetap main Ya Mau gak mau Rama pulang Ijin pulang Minta doa sama istri Suruh mincitin istri Minta doa sama orang tua Suruh mincitin orang tua Ibu Terus besoknya Terangkat ke Gersik Coba lapangan masih memar Tapi Rama paksa Rama paksa Karena Karena apa Banyak orang yang sayang sama Rama Dan kasih semangat Sama Rama Dan Rama harus balasnya dengan rasa cinta Happy anniversary Dan semoga Semoga berprestasi Dan mudah-mudahan BK1 bersama kami Dan harapan saya Semoga menjadi juara Dan menjadi kebanggaan Selalu Madura United Menurut saya Klub sepak bola yang profesional Dan juga Kotanya juga Pulaunya juga Luar biasa Lebih memutamakan Agama Dan Untuk kenapa alasan saya Memilih Madura United Karena disini Benar-benar banyak Arak santri Yang benar-benar Melakat di diri mereka Agama itu Nomor satu Yaitu Islam Dan momen yang paling spesial Adalah Ketika Para supporter Menyerahkan saya Menyerahkan saya Menyerahkan saya Menyerahkan saya Waktu itu Setiap pertandingan Dan juga Kala itu Saya setelah Menikah dengan Mereka mengucapkan Selamat kepada saya Dan itu Terima kasih Mudah-mudahan Selalu Bersatu Selalu Belajar Untuk bisa Memberikan yang terbaik Dan juga Belajar Untuk bisa menjadi Yang terbaik Daripada Klub-klub baik Oke Selamat ulang tahun Untuk Mandora United Yang kelima tahun Semoga makin jaya Makin sukses selalu Dan harapan saya Kedepannya Bisa membela Tim kebanggaan Warga Mandora Ini Dan bisa Berkontribusi Lebih banyak lagi Untuk masyarakat Mandora Dan terutama Keluarga besar Mandora United Mandora United Di mata saya Sudah menjadi Keluarga Dan Saya berharap Kedepannya Juga bisa Berkontribusi Lebih lagi Untuk Mandora United Dan Momen terindah saya Bersama Madora Saat saya Menjalani Debut Pertama kali Dan Bisa bermain Menggunakan Kostum Madora United Mengucapkan Happy anniversary Untuk Madora United Yang kelima tahun Exis terus Jaya terus Dan selanjutnya Kebanggaan Salam Salam Seto Madora Hi guys Jacob Pepper Current Player For Madora United I just want to say A big happy Fifth anniversary For the club As a whole I hope the club Can achieve Short and long term Success And hopefully Will be lifting A championship This year In 2021 Go Madora Happy anniversary Buat Madora United Yang kelima Semoga Daya Kompak Selalu Dan Semoga Kedepannya Madora Bisa Juara Liga 1 Selama Ikut di Madora Sangat Welcome Sekali Spontor Madora Dan Juga Istilahnya Saya Juga Senang Berada Di Madora Sebagai Rumah Kedua Saya Karena Di Madora Juga Kekrabatannya Secara Agamanya Itu Sangat Gental Sekali Dan Momen Momen Yang Gak Bisa Dilupakan Saat Itu Sering Sekali Kita Beribadah Di Makam Seh Konakoril Karena Dekat Sama Mes Kita Mes Madora United Yang berada Di Banggalan Jadi Kita Sering Berjara Disitu Bersama Sama Dengan Pemain Pemain Dan Juga Melatih Serta Official Sering Bersama Disitu Itulah Momen Momen Yang Sangat Dirindukan Mungkin Buat Saya Dan Juga Mungkin Buat Pemain-pemain Yang Lain Semoga Madura Semakin Bertambah Usia Semakin Jaya Dan Semoga Bisa Menjadi Juara Di Liga Satu Amin Halo Madura Selamat Selamat Ulang tahun Lima Tahun Selamat Ulang tahun Yang kelima Untuk Tim Madura United Semoga Madura United Selalu Menjadi Kebanggaan Untuk Orang Madura Dan Semoga Selalu Berprestasi Madura United Menurut Saya Salah Satu Tim Besar Di Indonesia Tim Yang Sangat Menjunjung Kata Profesionalitas Dan Dibuktikan Dengan Perbuatan Tim Yang Sangat Mengayomi Pemain Tim Yang Didasari Dan Dibentuk Dengan Dasar Kekeluargaan Dan Tim Yang Selalu Memiliki Mimpi Besar Memiliki Target Untuk Selalu Menjadi Lebih Baik Target Untuk Menjadi Juara Kalau Kesan Yang Paling Saya Ingat Waktu Tahun 2018 Saya Alhamdulillah Berhasil Clean Seed Empat Pertandingan Berturut Turut Tanpa Terputus Dan Juga Waktu itu Dua Kali Dalam Empat Pertandingan Berturut Menjadi Best Eleven Di Madura United Jadi Kesan Yang Sangat Saya Ingat Empat Pertandingan Waktu Di Madura United Saya Berhasil Clean Seed Berturut Turut Happy Anniversary Buat Madura United Yang Kelima Tahun Semoga Tambah Sukses Tambah Jaya Dan Tambah Berprestasi Madura United Di mata Saya Adalah Tim Yang Sehat Secara Finansial Manajemen Yang Profesional Dan Bisa Jaga Komunian Momen Berkesan Saya Selama Di Madura United Ketika Madura United Lawan Arema Malam Waktu Ini Pertaruan Kut Gomez Kalau Pertandingan Sampai Salah Sama Arema Kut Gomez Angkat Dari 5 Juli Madura Sampai Alhamdulillah Pertandingan Berjalan Dengan Anjar Dan Menang Dengan Sampai 2 0 Dan Alhamdulillah Juga Saya Bisa Cetagul Tapi Bukan Masalah Saya Cetagul Tapi Yang Bikin Saya Berkesan Adalah Bisa Menolong Dari Madura United Happy Anniversary Yang Kelima Tahun Buat Madura United Semoga Di Usia Yang Semakin Bertambah Ini Madura United Harapannya Kedepan Bisa Jadi Lebih Baik Dan Menjadi Tim Yang Lebih Kompak Sukses Dan Semua Yang Dinginkan Dari Sepak Bola Madura Bisa Berjalan Dengan Anjar Kesan Saya Yang Paling Saya Senang Dan Sangat Berkesan Sekali Dalam Pikiran Saya Ketika Biala Presiden Pertandingan Penentu Madura United Lawan Borneo Dan Saat Itu Saya Mencetak Gol Dan Setelah Itu Madura Lolos Dan Saya Sain Kontrak Dengan Madura United Sampai Puji Tuhan Sudah Dua Musim Berada Di Madura United Itu Sangat Berkesan Sekali Dan Saya Sangat Senang Dan Harapannya Madura United Tetap Jaya Dan Semakin Luar Biasa Happy Anniversary Yang Kelima Buat Madura United Semoga Kedepannya Madura United Semakin Kompak Dan Berjaya Selalu Penalaman Saya Di Madura Kemarin Momen Kebersamaannya Itu Sangat Bagus Saya Sangat Senang Kemarin Gabung Jadi Hal Yang Saya Tidak Ingin Lupakan Itu Hanya Kebersamaannya Jadi Misalkan Kedepannya Madura Bisa Sukses Dan Liga Misalkan Bisa Berjaya Dan Juara Selamat ulang tahun Untuk Madura United FC Yang Kelima Semoga Makin Sukses Jaya Dan Bisa Juara Di Liga 1 Indonesia Salah Satu Momot Terbaik Saya Bersama Madura Adalah Ketika Kami Bisa Tese Di Malaysia Dan Kami Bisa Melawan Tim Tim Terbaik Di Malaysia Seperti Terengganu 1 Dan Terengganu 2 Begitu Juga Dengan Jiditi 2 Dan Madura United Di Mata Saya Adalah Salah Satu Tim Terbaik Di Indonesia Dengan Pemain Yang Bertabur Bintang Begitu Juga Dengan Pelatih Yang Berkelas Selamat Ulang tahun Yang Kelima Kepada Tim Madura United Tim Kebanggaan Masyarakat Madura Semoga Madura United Semakin Berprestasi Dan Selalu Berjaya Happy Anniversary Buat Madura United Yang Kelima Harapan Saya Buat Madura United Adalah Semoga Madura Lebih Baik Kedepannya Makin Solid Makin Jaya Dan Makin Sukses Madura Adalah Keluarga Kedua Buat Saya Dan Semoga Harapan Saya Di Madura United Dapat Terwujud Dan Madura Juga Dapat Lebih Baik Selamat Aniversari Yang Kelima Semoga Kedepannya Semakin Jaya Dan Cez Selalu Yang Baling Berkesan Saat Berada Di Madura United Bagi Saya Bisa Bergabung Di Tim Senior Squad Madura United Dan Saya Banyak Mendapatkan Pengalaman Tim Senior Terima kasih Selamat Selamat Tulang tahun Untuk Madura United Yang Kelima Tahun Semoga Tetap Jaya Semakin Maju Semakin Berprestasi Dan Tetap Menjadi Kebanggaan Masyarakat Madura Diingat Saat Madura United Saat Saya Berseradam Madura United Di Di Situ Saya Mendapatkan Plinsip Pertama Saya Melawan Arema Dan Saat Itu Juga Kita Bisa Membawa Tiga Poin Dari Malang Hal Lain Yang Diingat Adalah Saat Penandatangan Nami Kontrak Pertama Dimana Saya Sangat Bangga Sangat Bersyukur Bisa Mendapatkan Kontrak Pertama Profesional Saya Di Madura United Sebuah Kebanggaan Dan Bimian Bagi Saya Selamat Hari Jadi Untuk Madura United Yang Kelima Tim Kebanggaan Saya Para Warga Madura Dan Seluruh Indonesia Semoga Makin Sukses Sehingga Bisa Bersaing Di Kanca Sebab Bola Profesional Maupun Internasional Serta Bisa Memajukan Sebab Bola Indonesia Saya Berharap Tahun Ini Bisa Menjadi Tonggak Kesuksesan Bagi Kita Semua Madura United Menurut Saya Klub Profesional Yang Mempunyai Mental Mental Juara Momen Yang Baling Berkesan Buat Saya Di Madura United Bisa Berlatih Mendapat Pelajaran Dan Pengalaman Yang Sangat Penting Bermain Bersama Pemain Pemain Senior Yang Saya Idolakan Lari Dulu Suatu Kebanggaan Buat Saya Sendiri Bisa 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 Membela Klub Kelahiran Saya Sendiri Yaitu Madura United Selamat Hari Jadi Buat Madura United Yang Ke Lima Semoga Sukses Dan Jaya Selalu Harapan Saya Madura United Bisa Maju Kedepannya Serta Bisa Membanggakan Masyarakat Madura Saya Imasi Perwakilan Dari Ratu Trendy Mengucapkan Happy Anniversary Untuk Madura United Yang Kelima Semoga Semakin Sukses Semakin Jaya Dan Tetap Semangat Di Saat Situasi Pandemi Ini Ngomong-ngomong Tentang Hal Menarik Di Saat Mendukung Madura United Yaitu Ketika Kita Sebagai Sporter Perempuan Berhasil Mengubah Mainship Masyarakat Yang Beranggapan Bahwa Sporter Perempuan Ketika Negatif Atau Kepikiran Hal-hal Yang Kurang Baik Sehingga Hal tersebut Atau Perjalanan Tersebut Yang Dapat Menjadikan Itu Sebagai Momen Menarik Sehingga Kita Tetap Mendukung Kebanggaan Sampai Saat Ini Dan Untuk Selamanya Terima Kasih Madura United We Love You Forever And Salam Setong Ade Mewakili Teman-teman Ceping Mania Semadura Maupun Se-Indonesia Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Madura United Satu Harapan Kami Semua Semoga Pandemi Ini Cepat Berlalu Dan Madura United Kembali Berlaga Dan Bisa Menjadi Juara Tahun Ini Amin Ya Robo Alam Kesan Saya Dalam Mendukung Madura United Sangat Banyak Namun Satu Kesan Yang Paling Saya Ingat Dan Tidak Bisa Dilupakan Adalah Bagaimana Cara Kacong Mania Dan Supporter Madura Melindungi Kami Sebagai Supporter Wanita Di Dalam Stadion Maupun Di Luar Stadion Itulah Persaudaraan Yang Kami Ciptakan Hanya Untuk Mendukung Madura Happy Anniversary Buat Madura United Yang Kelima Tahun Semoga Makin Sukses Dan Jaya Selamat Salam Setelah Kanan Pelan TV Mengucapkan Selamat Ulang Areh Yang Kelima Untuk Madura United Semoga Semakin Jaya Dan Dapat Menjuarai Liga Indonesia Pengalaman Menarik Saya Saat Menukum Madura United Tentunya Yaitu Saat Berjani Bersama Sporter Madura United Dalam Memberikan Semangat Untuk Memenangi Pertandingan Mewakili Keluarga Besar Kacong Mania Dan Mewakili Presiden Mabes Kacong Bang Gimur Saros Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Madura United Semoga Terus Konsisten Untuk Eksis Di Kompetisi Nasional Serta Konsisten Untuk Mengembangkan Sepak Bola Di Madura Kesan Saya Selama Mendukung Madura United Yang Paling Berkesan Tentu Saja Saat Melakukan W Ada Banyak Pengalaman Yang Berkesan Selama W Terutama Ketika Berjumpa Dengan Orang Orang Madura Di Wilayah Perantauan Tempat Melakukan W Sambutannya Luar Biasa Menganggap Kita Yang Datang Jauh Dari Madura Sebagai Saudara Mereka Dan Itulah Intinya Sepak Bola Madura Menyambung Silaturahmi Sesama Orang Madura Selamat Langkah Madura United Salam Setong Dera Selamat Milat Madura United Yang Kelima Semoga Semakin Sukses Utamanya Sehat Seluruh Pemain Manager Ovisial Dan Seluruh Kru Yang Ada Di Internal Madura United Semoga Sehat Wal Afiat Dengan Adanya Situasi Yang Sangat Memprihatin KI Berharap Di Seluruh Supporter Khususnya Di Berharap Ada Aturan Regulasi Yang Pasti Untuk Madura United Berlaga Kembali Di Tahun 2021 Happy Anniversary Untuk Madura United Semoga Tambah Kompak Solid Dan Jaya Selalu Dan Untuk Tahun Berikutnya Di Liga Indonesia Harus Bisa Juara Pecot Mania Sumenap Selalu Mendukung Madura United Madura Bersatu Salam Cinta Damai Dari Pecot Mania Sumenap Capitaretan Kalau harapan Dari Sahabat KMV sendiri Apa ya Tulis Dong Doa Kalian Di Kolom Komentar Ini Tidak 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 Tidak